Fena Melinda kangen Farel Brasmasta, minta si sulung luangkan waktu untuknya. Kabar tak sedap datang dari selebriti Fena Melinda. Ia diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, oleh suaminya Ferry Irawan. Mantan anggota DPR ini pun melaporkan suami yang baru menikahnya pada Maret 2021 itu ke pihak kepolisian. Sebelum kasus KDRT ini terjadi, Fena Melinda mengaku rindu dengan anak sulungnya Farel Bramasta. Diketahui, Farel sejak sepekan lalu sedang berlibur ke Jepang bersama sang ayah Ivan Fadila. Hal itu diketahui dari komentar Fena dalam unggahan di Instagram Farel. Diawali dengan unggahan foto Farel disertai caption yang bertuliskan If you're reading this. I love you pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, lalu. Kemudian dikomentari Fena sebanyak 4 kali. Mohon luangkan waktu buat mama, tulis Fena. Fena pun kembali menulis komentar. Miss you kakak, Farel pun membalas Miss you ma, next trip bareng ya. Fena Melinda pun langsung mengirimi pesan lagi yang menyiratkan keinginannya untuk bertemu dengan sang putra. Mama sayang kakak, tulis Fena Melinda lagi. Mama pengen peluk kakak, lanjut Fena Melinda saat tak mendapat balasan Farel. Sebagai informasi, Fena Melinda diperiksa penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Mapolda Jatim. Hari ini atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Terjadinya kasus KRDT itu diawali dengan adanya percekcokan suami istri, artis Ferry Irawan dengan istrinya Fena Melinda. Percekcokan itu terjadi di salah satu hotel yang ada di daerah Kediri Kota Jawa Timur pada minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, kata Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto kepada Awak Media. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!